kenapa aku mencapai nanti aku bisa ngomong baik-baik dulu dengan saya ya saya ngomong apa panjenengan kalau ingin bertemu dengan istrinya tau bata nasuhah nanti ketemu saya ketemukan ngomonganmu ngomong terus aku jari ini harus ngomong api api kalau ngomongan ngomonganmu tumpat orang sampai meninggal dunia sampai korbankan tumpalkan seperti itu kalau diri ini perjanjianmu astaghfirullahaladzim saya sudah tidak mau debat lagi sama ini sekarang sampai hentikan atau sayang akan menghentikan jenengan hehehe sekarang kamu atau sayang mati gitu aja sumpah ala 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 amir cinta sama istrinya panjeningan tobat nanti saya temukan sama istrinya ojo ngomong-ngomong tobat aku dipengabdi setan aku tidak kue panas rasanya jangan bagus jangan usah bilang pengabdi setan semuanya kalau mau bertobat itu diterima oleh Allah SWT Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala 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 Sayyidina Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala 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 Sayyidina Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala 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 Sayyidina Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli wa sallim Wabarik ala syayidina Muhammad dinin nuridhati wa syirisari Fisa iril asma'i Wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli wa sallim Wabarik ala syayidina Muhammad dinin nuridhati wa syirisari Fisa iril asma'i Wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli wa sallim Wabarik ala syayidina Muhammad dinin nuridhati wa syirisari Fisa iril asma'i Wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli wa sallim Wabarik ala syayidina Muhammad dinin nuridhati wa syirisari Fisa iril asma'i Fisa iril asma'i Wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli wa sallim Wabarik ala syayidina Muhammad dinin nuridhati wa syirisari Fisa iril asma'i Wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Bismillahirrahmanirrahim Ya Rabbiyah salli wa salli wa sallim Allahumma salli wa salli wa salli wa salli wa salli wa sallim Allahumma salli wa salli wa salli wa salli wa sallim Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Al-Fatiha A'udzubillahimina syaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrobbilalamin Ar-Rahmanirrohim Iyakana buduha Iyakana sta'in ihdina syiratul mustaqim Syiratul ladina anamta alaihim Ghairil maghdubi alaihim Walabdhalin Rabbi gofir li Walidaya Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Alhamdulillah Wasyukurillah Wa ni'matillah Walahawla Walahkuwata illa billah Amma ba'at Saudara-saudaraku semuanya Subscriber lover di manapun berada Semoga saudara-saudaraku di manapun berada Selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Mendapatkan rezeki yang berkah barokah berlimpah dan Selalu bertambah Sampai dari sana Dari sana Hati-hati Soalnya Nanti Saya takut ada bahaya dari sana Jadi nyenengan Dari sini Ini Tasbih makhrabi saya Tinggalan di mobil Tapi nanti Dengan izin Allah Semoga Bisa Datang ke sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Ini Tasbihnya Tinggalan Di mobil Tapi insyaAllah nanti Ada di sini nanti insyaAllah Masa Jadi tukang sulap Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku semuanya Subscriber lover Di manapun berada Semoga Saudara-saudaraku Di manapun berada Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Mendapatkan rezeki yang berkah Barokah Berlimpah Dan selalu bertambah Bisa untuk beribadah Amin Bisa untuk pergi ke Mekah Ke Madinah Bisa Untuk beli sawah Bangun rumah yang Mewah Dan semoga Keluarga panjirinan semuanya Keturunan panjirinan semuanya Soleh dan solehah Dan keluarganya Syakinah Mawadah Warahmah Dan ketika dipanggil oleh Allah Kita dalam keadaan Husnul Khotimah Amin Ya Rabbul Alamin Saudara-saudaraku semuanya Di pagi hari Malam hari yang berbahagia ini Semoga kita semuanya Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbul Alamin Saya berpesan untuk diri saya sendiri Dan untuk panjirinan semuanya Ketika kita berjalan Di jalan kebenaran Pasti ada rintangan Pasti akan ada ujian Karena tidak ada yang namanya Perjuangan tanpa pengorbanan Setiap Perjuangan Pasti Membutuhkan pengorbanan Yang penting Jangan pernah menyerah Yang penting Jangan pernah mundur Terus Lakukan Perjuangan Untuk mencari rita Allah Subhanahu wa ta'ala Kebenaran itu Tidak butuh Pembenaran Jika itu benar Maka Kita hanya perlu Untuk lebih Berpasrah diri Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kita hanya butuh Ikhlas Dan kita hanya perlu Untuk Terus istiqomah Selebihnya Kita pasrahkan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Saudara-saudaraku semuanya Tentu tahu Bahwa Nenek Nenek seorang Dukun santet Itu Sudah kita Kalahkan Dan beliau Ilmu santetnya Sudah kita Hilangkan Dan saat ini Beliau Sedang saya Asma Dengan asma Makhrobi Yaitu Dengan asma Padanas Bertatas Paddianas Nurul Sulemanu Malikul Jini Wal insiwa Syaitani Kuli Napsinda Ikutun Maut Ikut Maut Ini adalah Amalan Dari Kiai saya Kalau Dari Nahdiyin Tentu Sudah sangat Paham Dengan amalan ini Karena Amalan ini Dari Kiai Kiai khos Yang intinya Amalan ini Bersanat Dan jelas Sanatnya Nah Sudah seragu semuanya Saya Mendapatkan Amalan ini Dulu Waktu saya Ikut Abah Sudah Wazali Cepu Jawa Tengah Beliau adalah Ketua Hos Paganusa Dan juga Sesepuhnya Bansel Dulu Saya pernah Derek Ke beliau Pernah Belajar Ke beliau Di Cepu Jawa Tengah Yang jelas Begini Bahwa Di dalam Hati saya Kenapa Yang Saya hentikan Dulu Neneknya Karena Laki-laki Itu kan Kalahnya Kalau sama Wanita Jadi Kalau Wanitanya Sudah Kita Tobatkan Sudah kita Hentikan Insyaallah Nanti akan mudah Untuk menghentikan Lakinya Atau kakeknya Karena Beliau Berdua Ini Mempunyai Ilmu Hitam Yang Konon katanya Dan saya Pernah melihat Sendiri Neneknya Itu Makan Mayat Ya Suka Gali Kuburan Seperti Itu Menghijab Itu adalah Pikiran Kita Sendiri Nah Kita Tersambung Itu Melalui Dengan Tiga Cara Yaitu Yang pertama Dengan Dikir Dikir Sendiri Ada Tiga Dikir Asma Itu Dikir Yang Kepenting Sendiri Yang Karena Pengen Suka Takut Neraka Atau Yang Kedua Dikir Sifat Itu Masih Karena Menginginkan Sesuatu Karena Ingin Mengharapkan Sesuatu Dari Allah Subhanahu Wa ta'ala Tapi Yang Namanya Dikudat Itu Benar-benar Karena Cinta Karena Mahabah Kepada Allah Subhanahu Seperti Rabiha Al-Adawiyah Nah Dikir Seperti Ini Sudah Saya Sering Saya Jelaskan Nah Sekarang Yang Terpenting Bahwa Ketika Kita Pengen Hati Kita Tersambung Dengan Allah Subhanahu Wa ta'ala Jalannya Dua Yang Yang Ketama Lewat Khotiroh Rabaniyah Yang Kedua Lewat Khotiroh Malakutiyah Makanya Simbol Dari Pondok Nuswantara Itu Begini Ya Lam Seperti Itu Seperti Ini Nah Ini Dua Sini Ini Khotiroh Rabaniyah Ini Khotiroh Malakutiyah Tapi Yang Sebelah Sini Ini Jangan Sampai Ini Adalah Khotiroh Shaitoniyah Dan Sini Adalah Khotiroh Namshaniyah Jadi Jika Seseorang Tersambung Dengan Allah Lewat Yang Ini Maka Akan Mudah Tanda-tandanya Semakin Bisa Merasakan Nikmanya Taat Dan Tidak Suka Melakukan Masyiat Tapi Kebalikannya Walaupun Bisa Ini Bisa Itu Merasakan Ini Merasakan Itu Tapi Semakin Senang Melakukan Masyiat Berarti Lewatnya Syaitoniyah Maupun Nafsaniyah Bukan Robaniyah Maupun Malakutiyah Nah Untuk Kesambung Yang Kedua Ini Yang Terpenting Yaitu Menjaga Sholatnya Setiap Sholat Membaca Sholawat Dan Yang Ketiga Membaca Al-Quran Dan Yang Keempat Tentu Menjaga Diri Kita Dari Perbuatan Masyiat Dan Selalu Istiqamah Mengamalkan Ibadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Yang Kelima Menghindari Makanan-makanan Yang Haram Atau Subhad Seperti Itu Dan Selanjutnya Biasanya Disambung Dengan Puasa Allah Masyalala Muhammad Wa Al-Ala Siddhid Muhammad Nah Sekarang Saya Sengaja Datang Ke Tempat Ini Karena Tempat Ini Menjadi Tempat Kakek Ya Kakek Dukun Santet Atau Kimau Jangkung Yang Menjadi Suami Dari Nenek Dukun Santet Itu Nah Kita Mau Menasihati Beliau Ya Kalau Tidak Bisa Dinasihati Ya Kita Hentikan Karena Melakukan Sebuah Kedoliman Yaitu Nyantet Itu Santet Itu Audhu Billahi Astaghfirullah Allahumma Shali Ala Muhammad Wa Ala Alish Shadina Muhammad Astaghfirullah Al-Azim Astaghfirullah Bisa Ngomong Baik-baik Dulu Dengan Saya Ya Saya Ngomong Apa Bajan Dengan Kalau Pengen Bertemu Dengan Istrinya Taubat Nasuhah Nanti Ketemu Saya Ketemukan Omongan Mulu Terus Omongan Ngomong Api-api Omongan Tobat Tobat Delapan Jendengan Nyantet Orang Terus Melakukan Pesugian Ada Orang Yang Lagi Kesusahan Sampai Suruh Untuk Menyembah Setan Sampai Kapan Berbuat Semacam Menyembah Sampai Menyembah Duit Menyembah Sampai Ngasih Uang Tapi Kalau Ada Tumbalnya Itu Namanya Bukan Memberi Itu Namanya Menyesatkan Mendolimi Gimana Kemarin Kok Sampai Anaknya Meninggal Terus Besoknya Lagi Anaknya Meninggal Lagi Saya Bawa Mikir Ini Orang Jangan Kerja Ngetok Keringet Ngetok Tengok Tengok Dewi Orang Gur Ini Gur Jaluk Melaskar Waku Tapi Ya Harus Orang Imbal Balik Orang Sampai Tengok Ya Saratin Mono Ya Itu Salah Yang Jenengan Kalau Sampai Nggak Mau Bantu Ya Jangan Menyesatkan Kalau Orang Memang Nggak Boleh Minta Ya Memang Itu Yang Diperintahkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Diperintahkan Untuk Bekerja Ya Memang Harusnya Begitu Bekerja Kalau Panjenengan Nggak Mau Dimintain Nggak Mau Bantu Nggak Suka Orang Minta Minta Ya Jangan Sampai Sesatkan Sampai Datang Sampai Ajak Ke Pesugihan Semacam Itu Terus Ditumbalkan Anaknya Ya Itu Salah Jenengan Sampai Menyesatkan Kalau Nggak Bisa Bantu Apapun Itu Alasannya Boleh Nggak Sarat Model Pihai Kalau Namanya Menyakiti Orang Itu Namanya Kedoliman Apapun Alasannya Sampai Sudah Menyesatkan Orang Sampai Itu Salah Tapi Nggak Ngak Koni Salah Loh Sampai Itu Orang Sampai Meninggal Dunia Sampai Korban Kan Tubalkan Kayak Gitu Perjanjian Ngono Sekarang Saya Udah Nggak Mau Debat Lagi Sampai Ngengan Sekarang Sampai Hentikan Atau Sayang Akan Menghentikan Jenengan Sekarang Kamu Atau Sayang Mati Gitu Aja Enggak Sesumbar Tidak Bagus Enggak Tidak Rasul ilmu Tinggi Enggak Suat saya Menang Atau kalah Enggak Jadi masalah Saya mati pun Saya demi Allah Ridha Kalau untuk Melawan Dukun Santet Apalagi Dukun Pesugian Menjeningan Itu Dobel Saya mati pun Saya ridha Karena hidup Saya sudah Saya wakafkan Itu loh Semuanya Titipan Dari Allah Anak Saya Titipan Allah Istri Saya Titipan Allah Bahkan Nyawa Saya Ini pun Titipan Allah Ya memang Kalau benar Itu Enak Didengarkan Beda Dengan Fitnahan Seperti yang Jenengan Lakukan Seperti itu Mau gak Dibuktikan Ayo Mau gak Dibuktikan Ayo Yang penting Jenengan Tobat Saya Pertemukan Yang penting Sampai Berhenti Untuk Jadi Juru Kunci Untuk Nyembah Setan Ayo Saya Pertemukan Saya Bukan Nantang Jeningan Saya Nantang Perbuatan Jeningan Yang Dolim Itu loh Adil El Adil Adil Sebenarnya Dan Amrah Oke Sampai Kuli H Selamat Mula saya hai tanggungcabu kaget bangang 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 ya Terima kasih telah menonton! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh! Terima kasih telah menonton! 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 terima menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! karena aku juga bagus halalala gue segini aja dulu sampeyan kalau memang belum mau bertobat gak apa-apa kalau sampeyan belum mau bertobat gak apa-apa yang penting panjeningan dekat sama saya dulu kita ngomong baik-baik dulu kita ngomong baik-baik dulu aku bisa ketemu dari bojoku yang penting sampeyan jangan menggunakan ilmu santetnya dulu yang penting aku bisa menemui bojoku ya syaratnya ini dulu sampeyan pakai tas visa jangan dilepas gak akan lepas sampai sampeyan bisa kita itu bicara dulu dari hati ke hati kita jangan berantem dulu bisa tapi aku percaya aku pengen ketemu dari bojoku yang penting sampeyan itu bicara dulu dari hati ke hati dengan saya masalah sampeyan mau bertobat atau gak jadi masalah buat saya yang penting ada ada waktu saya untuk berdakwah sekenjenengan masalah sampeyan bertobat atau gak gak masalah itu hati yang bisa membalikkan itu Allah tapi yang sekarang yang penting ilmu hitamnya sampeyan saya kunci dulu jangan digunakan dulu gak apa-apa gak apa-apa yang penting aku bisa ketemu dari bojoku yang penting sekarang saya pengen kita ngobrol baik-baik dulu sampe sampe nanti bisa ketemu sama istrinya dan sampe nanti bisa terus berkomunikasi dengan saya entah satu minggu entah satu bulan entah satu tahun kalau masalah apa yang saya membutuhkan mungkin tempat tinggal pakan dan sebagainya nanti akan saya siapkan kalau nanti panjenengan hatinya belum ingin berubah yaitu masalah jenengan yang terpenting ada saya ada kesempatan ada waktu untuk berbicara dengan jenengan katanya sampe cinta sama istrinya itu paling tidak berhenti dulu nyantetnya iya gak apa-apa yang penting aku ketemu dari bojoku kalau memang cinta dibuktikan dong kasihan juga neneknya masalahnya aku bilang nanti kalau aku ketemu ketemu dengan aku selesai halah 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 makanya aku menyerangku dan aku mengakui yang ingin di bojoku kesayanganku terus gini aja ini aja yang penting nanti saya ketemukan jenengan dengan istrinya syarat saya cuma satu jangan gunakan ilmu santetnya dulu iya aku janji janji yang bagus tangannya halus sekali halus yang bagus coba ingin tangannya halus sekali tangannya halus yang bagus masya Allah ngitung gue terus hahaha mau ikut sama saya iya tapi janji iya nanti saya ketemukan iya tapi ada syaratnya iya tapi ada syaratnya ikut saya nanti akan saya temukan dengan neneknya yang penting iya tapi neneknya kan ini soalnya bicara saya saya taruh tempat yang saya pagari jadi harus harus ada hal yang harus dilakukan ya kita sama kakek ya sama kimau insya Allah beliau sudah tidak menghilang lagi karena sudah pakai tasbih jadi yang penting kita bisa bicara dulu yang penting selalu berpegang teguh kepada tali Allah jalankan sholat amalkan sholawat berbakti kepada orang tua baik kepada sama dan cinta kepada negara dengan sholawat hidup selamat dengan sholawat hidup jadi nikmat dengan sholawat maksiat minggat wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh